Seorang wanita cantik berusia 20 tahun menjadi dalang serangkaian aksi penipuan di kota Bengkulu. Modis pelaku dengan berpura-pura menjadi karyawati salah satu bank ternama dan menjanjikan korbannya bisa mendapatkan pinjaman bank tanpa syarat hingga ratusan juta rupiah. Pelaku PI diringkus oleh tim opsional saat reskrim Polsek Ratu Agung kota Bengkulu di sebuah rumah kos di kota Bengkulu. Pelaku ditangkap usai melakukan aksi penipuan terhadap salah satu warga kota Bengkulu. Berbekal atribut dan kartu identitas bank tempatnya bekerja dulu, pelaku dengan mudah melancarkan aksinya. Pelaku mengiming-imingi korban yang hendak meminjam uang di bank dengan syarat dan prosedur yang mudah. Aksi pelaku berhasil dibongkar setelah korban mengkonfirmasi ke bank yang diakui pelaku tempatnya bekerja. Pihak bank mengatakan bila pelaku bukan karyawannya, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Yang melapor ke kita satu, tapi berdasarkan pengakuan, yang ini masih pengakuan dari tersangka, korbannya sudah lebih dari 6 orang. Total yang sudah berhasil didapatkan dari semua pelaku ini hampir mencapai 40 juta. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah melancarkan aksinya kepada 5 orang korban yang lain selama 5 bulan. Hasil penipuan habis digunakan pelaku untuk memenuhi gaya hidup. Dari Bengkulu, Feri Justika, TV One mengabarkan.